Oke, selamat datang di kuliah aljabar linear elementor. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan solusi dari soal tes aljabar linear elementor yang saya berikan. Begitu ya. Soalnya begini. Tentukan semua. Kemungkinan nilai lambda sehingga Sistem persamaan linear berikut memiliki tepat satu solusi. Yang pertama ini, lambda min 2X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Dan 2X ditambah lambda min 2Y sama dengan 7. Nah, cara yang dilakukan apa bentuk? Ini kalian bisa nyatakan dalam matrix kan ya. Lihat? Ini kan sama seperti ini ya. Lambda min 2, 2, 2. Lambda min 2. Dikali XY itu sama dengan apa nih? Negatif 5 dan 7. Kita bisa tulis begini ya. Ini AX sama dengan B. Dengan A-nya sekian, B-nya sekian, X-nya sekian. Nah, sekarang untuk dapat solusi tunggal bagaimana? Nah, coba kalian perhatikan lagi teorema yang sudah kita pelajari pada bab 1. Pada bab 1, coba perhatikan sifat-sifat yang sudah ada. Coba kalian perhatikan. Tunggu ya, saya sedang melihat pada buku teorema-nya berapa. Supaya kalian bisa jelas lihatnya. Oke, coba lihat teorema 64. Teorema 1.64. Titik 4, halaman 63. Halaman bukunya 63 ya. Halaman 63. Jadi, 164. Teorema 164. Halaman 63. Nah, di situ apa? Kita punya beberapa ini ya. Lihat poin yang F. Dibilang apa tuh? AX sama dengan B. Persamaan AX sama dengan B. Memiliki tepat apa tuh? Memiliki tepat satu solusi kan? Memiliki tepat satu solusi. Untuk apa tuh? Setiap matriks B. B-nya itu ukuran apa nih? N kali 1. Nah, itu maksudnya apa? Di situ kalian punya pernyataan ekvivalen. Pernyataan ekvivalen itu artinya apa? Berarti, saya tulis ya pernyataannya sebagai berikut. Saya tulis singkatnya. Teorema 163 berbunyi di bagian ya. misalkan A itu matriks ukuran N kali N. Maka persamaan berikut ekvivalen. biasanya disingkat ini. B-B-E. Namaan berikut ekvivalen. Yang A dibilang apa? Punya inverse. Yang B apa? Yang B X sama dengan 0 punya solusi trivial. Ingat, solusi trivial itu artinya apa? Artinya ya, X-nya 0. Ini 0 matriks ya. Ingat ya, ini matriks ya. Terus yang C dibilang apa? Bentuk telon baris reduksi dari A adalah identitas. Yang D apa dia bilang? Oke, yang D saya tidak ini. Yang E dibilang apa itu? Sama dengan B konsisten. Berarti ya untuk setiap B. Terus yang F apa itu dibilang? X sama dengan B tepat punya satu solusi. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini ya, kalau kalian mengatakan matriks A punya inverse, itu sama saja dengan kalian mengatakan apa? A X sama dengan B punya tepat satu solusi. Tepat punya satu solusi. Atau kalau kalian bilang A X sama dengan B tepat punya satu solusi. Untuk setiap B ini ya, ini untuk untuk setiap B, maka apa? A X sama dengan 0, itu sama saja dengan mengatakan apa? A X sama dengan 0 punya solusi trivial. X-nya apa? X-nya? 0 semua. Seperti itu ya. Jadi apa? Ini sama saja dengan mengatakan ini. Ya, A punya inverse jika dan hanya jika apa? Persamaan A X sama dengan B tepat punya satu solusi. Punya tepat satu solusi ya. Artinya apa? Kalian mau persamaan ini punya satu solusi. Goalnya kan? Goalnya apa tuh? Punya satu solusi. Kalau punya satu solusi artinya apa? berarti apa? Haruslah apa? Haruslah berarti haruslah punya inverse ya. Nah, A punya inverse bagaimana? Nah, lihat lagi di teorema pada bab 2. Dibilang apa tuh? A punya inverse. Nah, kalau A punya inverse bagaimana? Nah, Ada lagi di bab 2. Dikatakan apa? Apa? A punya inverse jika dan hanya jika apa? Determinan dari A adalah 0. Itu ada di bab 2 di teorema berapa tuh? Saya lihatkan ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, saya lihat dulu. Itu ada di mana? di sub-bab 2.3 kalau tidak salah. Ya, kalian lihat ini apa? Ini adalah teorema 2.3 titik 3. Ya, jadi suatu matriks punya inverse jika dan hanya jika determinan 0. Berarti apa? untuk A punya inverse haruslah apa? Determinan A tidak 0. Berarti apa? Haruslah apa? Determinan dari lambda min 2 2 2 lambda min 2 haruslah apa? Sama dengan 0. Berarti apa? Kita coba cari determinan dari ini apa? Ini kan sama dengan apa nih? Sama dengan apa nih? Lambda min 2 kuadrat kurang 4. Ini kan sama dengan apa nih? Lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 4 kurang 4. Berarti apa nih? Lambda kuadrat kurang 4 lambda. Berarti kalau determinannya tidak 0 kita bilang saja. Coba kita cari ya. Determinan 0 kalau lambda bagaimana? Berarti apa? Kita dapat determinan ini sama dengan ini. Oke, determinan dari matriks itu lambda min 2 2 2 dan lambda 2 itu kita dapat apa? Lambda kuadrat kurang 4 lambda. Kita cari. Coba kita samakan. Sama dengan 0. Sama dengan 0 kalau bagaimana? Ternyata apa? Ini kita bisa jabarkan jadi apa? Lambda dikali lambda min 4. Berarti apa? Ini lambda sama dengan 0 atau lambda sama dengan 4. Artinya apa? Kalau lambdanya 0 determinannya 0. Determinannya 0. Kalau lambdanya 4 determinannya 0. Berarti kalau determinannya yang kita mau tidak 0 berarti haruslah bagaimana? Haruslah apa? Lambdanya 0 dan lambdanya tidak sama dengan 0. Jadi semua nilai lambda apa? Ini solusi. Solusi apa? Lambdanya tidak sama dengan 0. Atau kita bisa tulis begini. Kalau kalian belajar kalkulus impunan penyelesaian apa? Impunan lambda 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 tidak sama dengan 0. Lambda bilangan real kan? Lambda tidak 0 dan lambdanya tidak sama. Gitu ya. Oke. Itu solusi untuk nomor 1. Nomor 2 dan 3 saya rasa kalian sudah bisa ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.